selamat datang di vlog ku di mistu wardana oh oke jadi aku lagi sendiri gak sama intan jadi aku lagi pengen sendiri jalan jalan gitu ya oh video kali ini aku lagi ada di pedangala festival yang kalian tau di dimana disitu mistisnya itu guys ya oke jadi aku lagi pengen jalan jalan lagi pada di festival semua tempat-tempat disini ya mungkin ya bener mungkin buat temen-temen ini bro dia beskobody ya iya eh maka bro ya gak apa-apa ini gimana? iya mana juga jadi aku masih aja dari mana? dari sini? Bali gak sengaja iya bro gimana kan kita polet gimana kan? mungkin oh boleh juga kalian jangan lupa di subscribe channel ini nama subscribe dan komen oke 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 temen-temen jadi tadi buat kalian ini spesial ya gak sengaja tadi aku ketemu sama bispabody ya bro ya iya ya baik jadi aku mau pengen nanya-nanya sama bagaimana bagaimana sih perkembangan channel dari sekarang selesai maksudnya itu gimana ya dari sebelum dari pertama berdirian atau dari sekarang atau dari pertama berdiri sampai sekarang dari pertama berdiri kalau dari pertama berdiri kan saya memang punya bakat warni hidup ini tapi gak modelnya itu kan pertama konsep saya tuh tentang gym tentang gym ya saya mulai pertamanya niatnya itu bikin video komedi ya sebenarnya maunya bikin video komedi tapi karena terimakinasi bahkan terpepet sama waktu sedangkan yang pribadi kan juga punya nge-gym kebetulan punya inisiatif buat konten gym dan pertama nge-gym itu yang dihubung eh gak sejubur dihubung dihubung namanya OKGM jadi saya itu dihubung dan saya ngebangun youtube dari sana pertama tapi sebelum-sebelumnya sempat juga ngebangun youtube tapi gak cuma body dan itu pun selesai dan ini mungkin di bismapodi ini ya mungkin serius karena kita itu saya dengan kreator ini juga teman samalah niatnya saling support saling support dan terus kita buat tutorial tertanggi direkam kadang sama dia juga akhirnya ada salah satu subscriber juga komen komentarnya itu bang coba wiki pack coba saudar radar jamin naik dan disana saya coba coba gimana perkembangannya dan ternyata oke berkembang sampai ribuan penonton dari tutorial berubah jadi game eh dari tutorial berubah menjadi challenge dari challenge juga kalau udah misalnya ingin ngubah konten ini kadang dan akhirnya nembus seribu subscriber emang sih lumayan lama waktunya ya berat dan nembus ribu subscriber saya terus ngepload dan akhirnya dalam waktu satu minggu itu bisa sampai sampai subscribe ya dengan yang commenter bang 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 dari mana lalu ya asli dari Kesiman ya Kesiman bapak dari Kesiman jualan nasi sambil nge-youtube itu kerja sambil nge-youtube itu kerja sambil nge-youtube jualan nasi karena tapi kan ngatur waktunya lumayan juga dari pagi dia di sit-b abis itu lanjut nge-gym karena kan cita-cita saya juga mau ikut kontes boti nge-gym tah lumayan tah 2 tahunan sekarang abis nge-gym kontes baru jualan mungkin ini sebenernya gak ada satu pertanyaan supaya gak saja buat jualan oke baik jadi yang mungkin buat waktunya 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 udah lama-lama banget dan konten itu tentang apa ya pertama jualan nge-vlog nge-vlog ya nge-vlog ya juga penontonnya buat penonton juga biar gak bosan nih ya jangan jangan bantu-bantu share juga dan disini saya pribadi nge-support banget channelnya waktunya semoga kedepannya channelnya ini semakin maju dan suksesnya jadi buat teman-teman jangan pernah bosen buat nonton channel ya mungkin dan apalagi kan banyak ada yang gak ngehina konten kita tapi dia itu kan gak tau susahnya kita nge-youtube dan buat Yusnu Yusnu ya pribadi nama pribadi ini kan dan buat Yusnu tetap konsisten aja buat upload video jangan pernah bosen pokoknya apalagi di pertengahan itu jangan nyerah pokoknya itu karena ya saya pengalamin pribadi ngalamin sendiri bahwa nyari subscriber dari nol sampai seribu tuh susahnya itu minta ampun tansipah banget kalau kita gak dapet nemu yang konten yang viral-viral itu ya seistilahnya kita buat konten viral kalau kita gak nemu itu gak bakal naik konten bisa jadi konsisten aja pokoknya renjir-renjir nge-upload dan semoga ya terus kedepannya pasti bakal bisa gitu kalau kita konsisten itu ya kuncinya konsisten ya dan upload jangan sampai seminggu itu sampai gak ada video minimal ada video satu dua itu ya kalau saya pribadi sih setiap hari bahkan ada video ya begitu ya begitu ya jangan lupa di follow juga IG-nya oh jangan lupa di follow IG-nya iwayan.bismah aduan kakak ya julyarin.skorrekastasi dan IG-ku wisuwarana.28 ya begitu ya Bedis ya terima kasih ya ya siap siap ok until next step apa yang begini look